Pertama kali ikut game jam Oke kodingar, kembali lagi dengan saya Jadi, ya akhirnya kita baru bikin konten lagi Soalnya kenapa, kalau kalian lihat ini tuh sekarang tanggal 15 Jadi, global game jam kemarin Global game jam 2023 Itu akhirnya saya pertama kali ikutan game jam Itu pengalaman yang sangat menegangkan Pengalaman yang belum pernah ada Soalnya baru pertama kali ikut game jam Awalnya tuh takut kan Kayak, oh bakal dapet tim gak ya Takutnya gak dapet tim gitu Atau takut misalnya disana bakal ngapain aja ya Terus yang paling ditakutin itu Ketika misalnya udah ada nih Ide game-nya nanti kita mau bikin ini Tapi takutnya aku kan masih baru gitu Bikin gamenya gitu Masih belajar gitu Takutnya gak bisa bikin gamenya gitu Bikin kodingannya gak bisa Nah akhirnya dengan banyak pikiran Dengan matang-matang Akhirnya memberanikan diri Untuk ikut game jam Dan hasilnya kayak gimana Ya kalian bisa cek aja sendiri nih Sebelum masuk ke gamenya Kita mau sharing-sharing dulu nih Tentang kemarin bikin game Di global game jam kemarin Jadi saya itu kan gara-gara tinggal di Bandung Jadi saya ikut game jam yang di Agate Kemarin juga pertama kali saya datang Ke tempatnya Atau ke hakinya Agate Ternyata tempatnya nyaman banget deh Nah kalau kalian bisa lihat nih Di global game jam kemarin 2023 Di Agate ini Di sini kalau kita lihat Si old jamarsnya Yang mengikuti jam Ada nama Kita nih Nah kalau kita scroll Kita akan menemukan Ini dia Agape Games Mantap Sombong amat Langsung aja deh Jadi game apa Yang saya bikin di global game jam kemarin Dalam waktu 24 jam doang Bisa bikin game apa Bisa dibilang ini gamenya paling parah sih Dalam waktu sebentar pengen bikin game Wah gitu pengen bikin game keren Dan hasilnya kayak gini Boom Inilah gamenya Nama gamenya War of the Core Jadi ini tuh game RTS gitu Realtime Strategy Kalau bisa dilihat nih Gameplaynya itu Kalau kalian lihat kayak game COC gitu Bisa ngeluarin pasukan Cuman mekaniknya beda deh Nanti dijelasin di Langsung di gamenya aja Pokoknya sekilas Bisa dibilang kayak COC lah ya Tampilannya kayak gitu Dari atas gitu Terus kita ngatur strategi Buat nyerang musuh-musuh Nah sebelum ke game Saya mau ngasih tau dulu Orang-orang di belakangnya Dan ini paling gak nyangka sih Jadi awalnya itu Waktu di Discord kan ditanya nih Ada ide game apa Nanti kalau punya ide Boleh diajuin Terus nanti nyari tim Nah disini saya nyoba Ngasih ide Bikin game RTS gitu Dan ternyata Ada temen-temen yang Tertar gitu Pengen gabung Dan akhirnya terbentuk lah ini Nah Ada dari 5 orang Termasuk saya Dan yang paling parahnya itu Programmernya Cuman aku doang Dan kalau kalian tau Ini kan game 3D nih Padahal Aku tuh baru belajar 3D Baru 1-2 bulan gitu Tapi langsung Disuruh bikin game 3D RTS Kayak Clash of Clans gitu Dan Wah itu Stres banget ya pokoknya Waktu game jam kemarin Kalian bisa lihat Disini programernya ada Saya doang Terus Game desainernya ada Riko UI 2D artisnya juga Riko Dan disini ada 3D artisnya Ada 3 orang Ada Daniku Sumawijaya Rama Aditya Dan Rafhan Mazaya Faturahman Nah kalau kalian pengen lihat Foto-fotonya kurang lebih Kayak gini lah ya Nah ini ada Rafhan Ini ada Dhani Ini ada Rama Berarti ini Rama Dan ini yang di atas itu adalah Game desainernya Yaitu Riko Ya ini Riko Untuk sayanya Ya kalian gak usah lihat lah ya Nah Kurang lebih kayak gini Ini waktu di akhir Kita mau pulang Foto-foto dulu Ya ini Nah ketiga orang ini adalah Modelernya Yang bikin 3D modelernya Semuanya Dan ini adalah Game desainernya yang ngatur Aluar cerita Terus mekanik gamenya Kayak gimana Dan lain-lain Dan yang baju putih ini Nah dia orang yang Bikin program Programnya Yang bikin Kodingannya Cuman satu orang Itu parah sih Pokoknya inilah kurang lebih Tim-timnya Terdiri 5 orang Ini udah bisa mulai tersenyum Soalnya game jamnya udah beres Gamenya udah Bisa dibikin Walau gak maksimal Yang penting Udah bisa di play gitu Bisa dimainin Dan kalau bisa lihat Nah kalian fotonya ada disini Kalian bisa cek aja Nah ini yang baju Yang baju putih Itu Programmernya Itu Ya itu saya Asya Pokoknya Ya pokoknya Gak bisa dijelasin ya Pokoknya Pengalaman yang sangat Memoriable gitu Bakal Keingat terus gitu Nah langsung aja Gamenya kayak gimana Pasti kalian penasaran nih Dalam waktu 24 jam Bikin game kayak gini Hasilnya kayak gini Kita langsung aja Masuk ke gamenya Boom Inilah tampilan awalnya War of the core Sebelum kita masuk ke Game playnya Kita mau Lihat dulu nih Model-modelnya Ini modelnya Keren banget nih Dia bikin Mereka kan 3 orang nih Fokus bikin model-model 3D Dan hasilnya Keren-keren banget Kayak ada Infantrinya nih Nah Mereka bikin sendiri nih Dari gambarnya ini Cuman udah ada Materialnya nih Sebelumnya warnanya merah ini Tuh Mereka bikin sendiri nih Orangnya nih Ini yang bikinnya Dhani Dia bikin Fokus bikin karakter-karakter Terus ada yang bikin juga Apa namanya Kendaraan-kendaraannya Ini kayak tanknya Tank bajanya gitu Ceritanya Ceritanya ini Skyfy gitu ya Modern gitu Ini tanknya Terus ada Ada ini harusnya Ada apa namanya Yang terbang Ya saya lupa Nyimpan dimana Pokoknya kayak gitu Terus Lo bisa dilihat juga Disini ada beberapa Bangunan Pertama ini ada Barak nih Barak ini ceritanya Buat bikin pasukannya gitu Kalau di COC Kalau di COC ya Barak Namanya ya Barak Buat bikin pasukan-pasukan Terus disini Ada barak Satu lagi Bentuknya kayak Bisa dibilang kayak pesawat Nah Untuk barak yang ini Sebenarnya harus Ngesponnya itu Kayak buat Ngespon pesawat gitu Ngespot UFO gitu Ceritanya Tapi belum keimplementasian Karena waktunya Nggak keburuk Terus disini juga Ada Core Corenya Atau bisa dibilang Kayak town hall Kalau di COC Kayak gini Eh bukan Ini lebih kayak apa ya Mini town hall gitu Adiknya town hall Kalau town hallnya itu Yang ini nih Nah yang gede ini Pokoknya modelnya ini Keren-keren banget Keren sih Pada jago bikin modelnya Terus ada food Building food Nah ini yang bikin foodnya Nah mungkin kalian Nggak ngerti nih Sebelum ke ini Berarti kalian harus Ngelihat dulu Di gameplaynya Kayak gini nih Berarti kita ke gameplay Kita lihat game Nah Jadi ceritanya kayak gini Ini ada town hall Yang harus kita jaga Kita bisa bangun-bangun Di sekelilingnya Yang penting harus Tetap terhubung gitu Harus di sampingnya Ngebangunnya Terus disini kalian lihat Ada material Ada food Ada populasi Dimana Kalau kita mau bikin bangunan Kita perlu material Dan food Kayak gitu Atau kita mau bikin Pasukan Berarti kita butuh populasi Nah terus kita dapat Populasi Material foodnya Dari mana Ya kita bikin Bangunan-bangunan ini Yang tadi Kita bikin Building material Nah kalau ini Menghasilin material Kalau di coce Ya kayak itulah Kayak gold Kayak gold Yang Apa Penghasil gold Penghasil elixir Kayak gitu Nah ini model-modelnya Ada banyak Oh pokoknya Keren-keren banget Nah Nah kalau dilihat nih Ini sebenarnya Mapnya belum jadi nih Kalau kalian lihat ke atas nih Mapnya itu Gede banget nih Nah Ini Si Ravan Kalau ngasih yang bikin Mapnya ini gede banget Cuman Kita baru Implementasiin game-nya Disini doang Soalnya Waktunya gak keburu Nah kalau kalian bisa lihat nih Ini Ini tempat musuh-musuhnya Kayaknya ada orang-orangnya Tung kalian bisa lihat Terus ini Bangunan-bangunan musuh Dan yang paling Bikin saya Susah bikin game ini Adalah Karena mekaniknya ini Adalah game Hexagonal Jadi kalau kalian lihat nih Gamenya ini Terbentuk dari Boom Kalian bisa lihat Nah Terbentuk dari Banyak Hexagonal Nah kalian bayangin nih Bikin game kayak gini Dalam waktu 24 jam Dan Masalahnya saya baru Belajar 3D Susahnya gimana dong Pokoknya stress banget deh Tapi akhirnya Syukurnya Akhirnya beres juga Gamenya gitu Jadi kan Hexagonal ini tuh Harus bisa ngecek nih Tetangganya ada hexagonal apa Nah Waktu itu bikin logikanya Susah banget kan Akhirnya bisa juga Nah Kalau kalian coba Kalau kalian ngebangun sesuatu Kalian harus ngebangun Di sekelilingnya Kayak gitu Jadi gak bisa ngebangun Ngasal Karena kan ini Tema global game jam itu kan Temanya itu root Temanya itu root Atau akar Jadi kita ambil Ceritanya itu Kayak akar lah Kita bisa menyebar gitu Menyebar Tapi harus tetap terhubung Nah Kita langsung aja ke gameplaynya Kayak gimana Dan inilah Saya persembahkan Game War of the Core Cuman kayaknya gak bisa fullscreen Soalnya ngelag Gapapa lah ya Inilah game Oh kalian belum denger Suaranya tadi Salah ke mute Suaranya kayak gini Kita kecilin dikit Nah kita bisa Price key untuk masuk Nah ini tampilan main menunya Ada credit exit Ada option Kita bisa ubah-ubah Suaranya Terus kita bisa Masuk ke game Nah di game Nah di game Seharusnya bisa milih map nih Cuman karena baru satu Jadi ya Cuman satu map Ada tutorial play Dan kembali gitu Kita langsung aja ke gamenya Boom Inilah gamenya War of the Core Jadi di pertama Kayak ada populasinya Masih 0 Materialnya 5000 Footnya 2000 Kita bisa gerakin mapnya Dan kalian bisa lihat Disini ada minimap Nah Keren lah pokoknya Ini pertama kali Saya juga Pertama kali juga Saya bikin minimap Di game saya Dan hasilnya kayak gitu Akhirnya bisa juga Nah kalau kalian bisa lihat Disini Ini adalah tempat musuh Yang harus kita serang Kayak gitu Ini tempat-tempat musuh Nah Ini bisa di pause Kita bisa option juga Ini belum keubah Bisa exit Bisa save Kita masuk lagi ke gamenya Nah kalau kalian lihat Disini tuh Kalau kita klik Ya ini gak bisa apa-apa Pasal ini town hall Kita bisa ngebangun Bangunan Kita bisa pencet build menu Nah terus kita pilih bangunannya Cuman ini belum Dikasih info Kayak ini namanya apa gitu Soalnya gak keburu Jadi misalnya kita pilih satu Nah kalau di area jauh Dia gak bisa Ngedetect Gak bisa disimpan Tapi kalau di deketnya Nah tuh Ada areanya tuh Lebih gelap gitu Dan kalau kita klik Boom Dia bakal ke spawn Kita bakal beli Kembali Bangunan tersebut Nah kalian lihat Bawahnya juga Jadi ada warnanya gitu Jadi Nandain kalau ini tuh Punya kita Kita bisa beli lagi Dan kalau kita lihat Nah kita bisa ngebangun Di sebelahnya tuh Kita bisa ngebangun Di sekeliling Bangunan-bangunan kita Kayak gitu Jadi ini maksudnya Game ini Yang bertema Road Jadi artinya Tetap menyambung gitu Tapi tujuan kita itu Harus nyebar Nah kalian bisa lihat Material sama foodnya Juga udah nambah nih Misalnya kita beli Populasi nih Kita bangun Nah harusnya Populasinya nambah tuh Jadi 120 maksimalnya Kayak gitu Nah kita langsung aja Bikin baraknya nih Buat bikin pasukan-pasukan Kita bangun barak disini Kita bikin barak yang Level 2 juga disini nih Kalau kita lihat Barak level 1 Ada prajurit Sama ada tank baja Tapi kalau di Barak yang ini Dia bisa nge-spawn Pesawat gitu Cuman belum jadi Nah kalau kita coba Spawn prajurit Boom Nah nanti muncul Prajurit disini nih Kalau kalian lihat nih Tuh Udah ada nih prajuritnya Dan kita bisa gerakin Prajuritnya Kita bisa klik Terus kita bisa posisiin Mau gerak kemana Kayak gitu Gameplaynya kayak Game RTS Gitu kayak apa Game congwes Gitu apa Yang udah ada gitu jadwal Nah tuh ini ada musuhnya ngejar Kita bisa bikin lagi tank baja Nah kita bisa suruh serang dia Tuh Kita lihat dia udah perang Darahnya berkurang Cuman disini belum ada animasinya ya Kalau udah mati Kita bisa rebut Ini misalnya Ini Bangunan musuh Kita bisa serang Kita bisa suruh serang Tuh Bangunannya mati Dan Hancur dan menjadi milik kita Kayak gitu Terus kita bisa bangun lagi Ini Kita bisa sambungin Karena itu bangunan kita Nah kayak gitu Cuman ini merah Ada bug Pokoknya kayak gitu Pokoknya Kita udah bisa bikin Bangun-bangun Dan kita bisa bikin Pasukan yang banyak Kita bisa bikin Pasukan lagi Teng baja Dan kita bisa suruh serang Pasukan musuh Kayak gitu Dan ada suara Perang-perangnya Ya kurang lebih kayak gitu Gameplaynya Kita suruh serang semua Kita suruh hancurin bangunan ini Hancur Kita coba suruh hancurin semua pasukan Kita lihat Gameplaynya kayak gitu Kalau kalian lihat Mungkin ini gameplaynya Sederhana ya Tapi Enggak sederhana Yang kalian pikirkan Ini pusing banget Bikin gamenya Dan Ya syukur-syukur Game-nya bisa selesai juga Pokoknya Dalam waktu satu hari ini Cape banget deh Dan gak kepikiran Bisa beres juga gamenya Dan satu lagi musuhnya Kita lihat Boom Oke selesai Game-nya tamat Terusnya kayak muncul Tampilan winner gitu Soalnya ini kan Cuman baru satu Daerah yang kita pasang Nah di tempat lain kita pasang juga jebakan Atau pasang Building musuh gitu Cuman karena waktunya gak keburu Jadinya cuma disini doang Ya intinya gamenya kayak gitu doang Kalau dilihat dari gameplaynya mungkin Ya simple lah ya Tapi Mekaniknya itu loh Yang bikin game ini tuh susah banget sebenernya Dan Akhirnya Game War of the Court Yang dibikin dalam waktu sehari Oleh 5 orang Selesai juga Dan waktu presentasi Ya puji Tuhan Kami bisa presentasi dengan lancar gitu Dengan Oh banyak yang Antusias gitu Ngeliat game ini Kayak Oh Keren-keren gitu Bisa bikin game RTF dalam waktu 24 jam Ya Mungkin gitu aja video kali ini Tentang sharing Tentang global game jam Yang udah saya ikutin Di minggu kemarin Dan buat kalian juga Kalau kalian pengen ikutan global game jam Tapi takut Gak apa-apa Coba dulu aja Nanti kalian bakal belajar banyak Ketika ikut global game jam Intinya gitu Oke mungkin gitu aja video kali ini Tungguin aja video-video selanjutnya Kita bakal bikin game lagi Terutama kita bakal bikin game FPS horror Tungguin aja Mungkin gitu aja video kali ini Semoga membantu ada bermanfaat Dan terhibur Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sekian Terima kasih Dan mungkin Sampai disini dulu Untuk video kali ini Buat kalian yang ada Tuhan atau masalah Tetap semangat Kalian pasti bisa bertahan Melewati semuanya Kalau kalian masih bisa hidup Sampai hari ini Berarti Kalian masih punya tugas Dari Tuhan Yang belum kalian selesaikan Sekian dari saya Semoga membantu Bermanfaat dan terhibur Itu tukang jualan Ganggu ini lagi Motivasi Bodoh Pokoknya Sekian dari saya Semoga membantu dan bermanfaat Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax